Halo semua, kali ini saya mau bikin ayam goreng tepung sagu yang renyah dan bisa divariasikan dengan bumbu tambahan disini saya akan pakai setengah ekor ayam ini dipotong kecil-kecil lalu tambahkan sekitar setengah sendok makan air lemon dan tambahkan sekitar 1-1,5 sendok makan kecap asin ini kalau nanti ayamnya mau ditambah bumbu lagi kecap asinnya cukup 1 sendok makan aja dan 1,4 sendok teh merica tambahkan parutan 5 siung bawang putih dan ini akan saya aduk sentar rata tutup dengan plastik dan biarkan di dalam kulkas sekitar 15-30 menit sampai bumbunya ini meresap lalu siapkan sekitar 50-100 gram tepung sagu keluarkan ayamnya dari kulkas dan lapisi ayam dengan tepung sagu satu persatu dan pastikan kalau seluruh permukaannya ini sudah tertutupi kalau sudah ini bisa didiamkan sebentar sampai tepungnya ini meresap dan ini siap digoreng goreng dalam minyak panas sampai matang dan kecoklatan ini sebenarnya minyaknya kurang panas jadi sebaiknya minyaknya ini lebih panas lagi nah ini kolda bisa diangkat untuk menggoreng berikutnya ini minyaknya bisa disaring dulu dan ini sudah bisa langsung disajikan ayamnya ini diluarnya garing dan gurih ini bisa langsung dimakan gini aja pakai sambal atau ditambah bumbu dan saus lainnya sekarang kalau mau bikin ayam yang tanpa tulang ini sama aja kayak sebelumnya tapi disini saya akan pakai satu pasang filet dada ayam tambahkan sekitar setengah sendok makan air lemon parut 5 siung bawang putih ini kalau nggak suka terlalu kuat rasa bawang putihnya bisa pakai 3 aja 1 sendok makan kecap asin dan merica secukupnya ini akan dicampurkan sampai rata tutup dengan plastik dan biarkan di dalam kulkas sekitar 15-30 menit dan sama seperti sebelumnya ini akan saya balut ayamnya dengan tepung sagu dan pastikan seluruh permukaannya ini sudah tertutupi lalu diamkan sebentar sampai tepungnya ini meresap dan digoreng dengan minyak panas ini sampai kecoklatan dan siap diangkat kalau suka pakai bumbu kering ini juga bisa ditambahkan bumbu barbecue yang beli jadi dan tambahkan juga cabai bubuk diaduk aja sampai rata dan siap disajikan atau kalau mau ditambah dengan saus tambahan juga bisa campurkan 1 sendok makan saus ini bisa pakai teriyaki, bulgogi, saus tiram atau yang lainnya ini saya pakai yang merk Kikoman tambahkan 2 sendok teh kecap manis 1 sendok teh kecap asin 1 sendok teh gula palem dan 1 per 8 sendok teh merica ini akan saya campurkan lalu panaskan 1 sendok makan margarin masukkan setengah bawang bombay ukuran sedang dan tumis sampai wangi masukkan juga sausnya dan aduk sebentar masukkan ayamnya tambahkan sedikit air lalu aduk sampai rata dan bisa dicobain dulu lalu koreksi rasanya sesuai selera ini akan saya masak sampai airnya kering dan terakhir tambahkan irisan bawang daun dan ini siap disajikan oke semua makasih sudah nonton video ini selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya bye